berita malam China bertekad mendukung proyek IKN jalur2.com Jakarta Duta Besar China untuk Indonesia, Lu Kang menegaskan China bertekad sukseskan pembangunan ibu kota negara Indonesia di Kalimantan Timur tapi sejauh ini, China masih menunggu rencana yang lebih spesifik terkait hal itu terkait kerjasama kedua negara, China akan selalu aktif dan terbuka terhadap proyek apapun yang dapat membantu perkembangan dan pembangunan Indonesia ujaran Lu Kang dalam kompresi pers virtual Kamis 31 Maret 2022 kami ingin IKN ini sukses dan kami ingin menjadi bagian dari sukses tersebut tambahnya China seperti menunjukkan minat investasinya di IKN hanya saja rincian yang lebih spesifik diperlukan untuk mengambil sikap lebih lanjut sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan mengklaim pemerintah sudah pasti bekerjasama dengan pihak dari Abu Dhabi terkait pembangunan IKN tapi Luhut mengaku jumlah investasi dari China belum bisa dipastikan sejauh ini investasi China untuk IKN masih menunggu perkembangan selanjutnya dikutip dari Kompas.com baik kawan itu tadi saya bacakan sekilas informasi ya terkait adanya keinginan dari negara China untuk berinvestasi dengan IKN ya pembangunan ibu kota negara ini kalau saya lihat ini pendanaan IKN ini saya lihat ini belum mantap nah sebelum lanjut bagikan videonya kawannya jangan lupa like dan subscribe yang mulai dari awal rencana IKN ini sudah banyak yang kontra ya terkait pembiayaan nah dari awal bahwa pembiayaan ini katanya uangnya sudah ada itu awal-awal dulu bahwa uang untuk membangun ini sudah ada nah kemudian setelah terjadi wabak covid hilang sebutan bahwa uang sudah ada ya mulai hilang apakah mungkin masuk ke situ hanya kita gak ngerti nah kemudian berkembang mencari investor dari luar negeri ya santir-santer lah waktu itu investasi sampai paluhut ya datang beberapa negara asing untuk investasi untuk investasi ya waktu itu kan langsung Jepang, Cina, Abu Dhabi ya negara-negara Arab bahkan Rusia waktu itu ya dan beberapa negara lain namun perjalanan ke sini lama-lama sebagian ya investor asing mulai mundur seperti softbank Jepang ya sekarang juga kayaknya Abu Dhabi Arab mulai ragu ya bahkan Rusia sebelumnya tahun sebelumnya 2020 kalau gak salah itu sudah sudah mundur yang rencana pembangunan kereta api di sana nah saking bingungnya sekarang muncul himbauan dari Kepala IKN ya kalau gak salah itu himbauan agar rakyat patungan untuk membangun ibu kota negara i rakyatmu ini sudah sengsara barang-barang mahal kau suruh pula urunan tetapi kalau negara asing yang pestaor kau kasih untung ada yang bertanya kepada saya PMP setuju gak ibu kota negara di Kalimantan Timur saya sangat setuju alasan saya sangat-sangat singkat biar daerah di luar Jakarta juga berkembang pesat itu alasan saya jangan hanya Jakarta mululu yang maju pesat karena banyak orang kalau bisa kan tiang habis Kalimantan Sumatera Sulawesi Papua itu kalau itu hanya itu alasan saya agar terjadi pemerataan karena kalau ibu kota negara ada di di luar Jakarta maka contoh di Kalimantan Timur maka Kalimantan Timur pasti akan maju pesat karena banyaknya orang datang ke situ ya sesuatu daerah wilayah yang maju itu karena banyak orang yang datang ke tempat di situ dan membangun usaha kalau itu alasan saya namun kalau membangun ibu kota negara terus seperti yang sekarang ini berjalan rakyat disuruh patungan lah dalam kondisi ekonomi susah harus ngutang nyari investor kesana kemarilah itu kalau yang kayak gitu saya kurang setuju kalau cara pendanaannya seperti itu kalau memang belum belum punya uang belum mampu ya tahan dulu kalau bisa itu negara nabungnya ya sama lah kayak orang perindividu kalau bisa itu negara mau nabung oke kita punya target mau membangun ibu kota baru mulai nabung mungkin berapa persen dari APBN disimpan terus kalau bisa ditabung dalam bentuk emas targetnya mungkin 10 tahun ke 20 tahun ke harus menabung negara ini harus menabung oh ini untuk IKN tabung dulu mungkin per tahun berapa triliun dikulapkan sekian persen jangan tiba-tiba plak nah apalagi diserahkan kepada investor asing kalau diserahkan kepada investor asing otomatis tetap rakyat Indonesia yang bayar dengan cara apa ya pajak harga-harga barat naik nah solusinya kalau itu saya begitu jangan paksa kalau ibu kota negara itu menabung entah menabungnya 5 tahun 10 tahun 20 tahun yang penting sesuai dengan keuangan kita ya kalau saya setuju ya saya setuju kalau ibu kota negara itu kalau bisa di Kalimantan itu mungkin 50 tahun habis itu ke Sumatera sudah maju ya Sulawesi ya 50 tahun dibuat rencana jangka panjang begitu ya Maluku 50 tahun Papua 50 tahun baru ke Sumatera 50 tahun jadi semua punya giliran itu baru betul NKRI harga mati jadi terasa tapi caranya adalah berarti menabung selama 50 tahun setiap perpindahan menabung 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 nah kalau supaya uangnya tidak terkena impasi maka tabungannya dalam bentuk emas jadi negara itu harus menabung itu solusi dari saya jangan mendadak mendadak begini dipaksakan semakin sengsara rakyat ini nah itu kalau saya begitu bagikan videonya kawan masa anul lagi wah bapak bapak